Halo teman-teman RBA, nama ku Jocelyn Edwina, biasa aku dipanggil Joss. Aku kan bakal sharing ada 7 common cognitive biases. Apa sih common cognitive biases? Ada 7 common cognitive biases. Apa sih common cognitive biases? Ini adalah kesalahan-kesalahan di cara berpikir kita yang menghambat kita untuk understand the reality surrounds us. Jadi hambatan-hambatan ini yang jadinya kita nggak rasional, yang jadinya subjektif. Yang pertama ada konfirmasi bias. Confirmation bias. Ini ada bias konfirmasi. Dimana kita tends to find someone atau group of people yang punya argumen yang sama tentang kita. Atau support hal yang sama. Punya opini yang sama terhadap sesuatu seperti kita. Dan dengan hal ini kita juga jadinya mengabaikan karena kita udah oke dengan grup kita, dengan kita support preferensi tertentu, kita jadi mengabaikan opini orang lain. Dan yang kedua ada negative bias. Negatif bias ini adalah kecenderungan kita untuk memperhatikan hal-hal yang negatif dibanding positif. Ceritanya mungkin yang sekarang nih, lagi pandemik, corona, covid-19, kita lebih fokus kepada angka-angka meninggalnya, angka-angka terinfeksinya daripada angka-angka yang menunjukkan kalau kurvanya mulai melandai gitu. Jadi kita tends to be more negative gitu. Sama dengan halnya kayak perang dan kriminalitas yang sebenarnya jauh lebih parah pada masa lampau daripada masa kini. Perang banyak banget terjadi pada masa lampau. Tapi kita selalu berpikir kalau semakin hari, dunia semakin jahat. Padahal sebenarnya dulu kalau kita dalam konteks perang gitu, perang jauh lebih banyak pada masa lampau daripada sekarang gitu. Itu karena bias-bias negatif ini nih. Yang ketiga ada bandwagon efek. Bandwagon efek adalah bandwagon itu sendiri term di mana kita punya kecenderungan untuk berpihak kepada majoritas daripada minoritas. Bukan majoritas minoritas sih, tapi kayak kita mendingan ngikut yang lebih banyak daripada kita harus mikir sendiri gitu. Cintanya kalau kita melihat kalau orang banyak memilih preferensi pilihan yang pertama gitu. Kita tanpa mikir panjang lagi, tanpa mikir analisa lagi, lebih dalam, nyari evidences atau informasi-informasi yang diperlukan. Kita langsung milih aja, ngikut yang paling banyak di support orang aja daripada harus mikir lagi atau harus berada di dalam posisi minoritas. Itu namanya bandwagon efek gitu. Lalu yang keempat, yang keempat ada namanya illusory correlation. Artinya adalah kita seringkali punya kecenderungan untuk mengkorelasi hal-hal yang tidak punya hubungan. Kita seringkali kayak relate gitu antara sesuatu hal, kita suatu hal-suatu hal, ini yang bakal, ini yang lead kejadian kecelakaan ini, citanya gitu. Padahal citanya nggak ada hubungannya sama sekali. Ini namanya illusory correlation. Lalu, poin kelima dan poin ke enam ini bersambungan nih. Yang poin kelima ini adalah overconfidence effect. Jadi, kita terlalu confident dengan opini kita sampai-sampai kita mengabaikan realita, buktinya, performance kita sebenarnya. Jadi, kayak, oh iya nggak apa-apa, bener kok yang aku percayain. Jadi, overconfident gitu. Dan yang ke enam, ada Dunning-Kruger effect. Semoga aku ngomongnya bener ya. Dunning-Kruger effect. Ini adalah tendensi di mana, kecenderungan di mana kita juga nggak punya kompetensi yang cukup, Tapi kita, kita menganalisa masalah. Jadi, kita menganalisa hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu. Dan yang ketujuh, ada namanya availability heuristic. Ini nih, yang menurut aku sepribadi tuh sangat common sih. Jadi, availability heuristic ini merupakan mental shortcut. Kita, kita sebagai manusia itu sering banget pengen nyarinya jalan yang singkat. Nah, ini nih. Ini tuh sebenarnya yang kita harus sadari kalau kadang-kadang nggak bisa semuanya ada jalan singkatnya. Nah, mental shortcut ini, kita ambil gitu. Kita ambil based on what is available to us. Apa yang mungkin kita bisa dari pengalaman kita. Jadi, kita mengkongklusikan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, Atau apa yang kita dengar dari media-media sosial, Atau ada news, atau berita dari berita koran, dan sebagainya gitu. Contohnya kayak, kita seringkali bilang, Kita kalau berada di pesawat, kita selalu, Mungkin aku juga salah satu yang mikir kayak, Aduh, kalau kecelakaan gimana ya? Kecelakaan pesawat gimana ya? Karena kayak, kalau sekali kecelakaan pesawat kan, Di media sosial, di berita, selalu digemparkan-gemparkan. Wah, gitu kan. Jadi, kita kalau tiap kali naik pesawat kayak, Wah, ini bakal kecelakaan nggak ya? Padahal probability untuk kecelakaan pesawat tuh jauh lebih rendah daripada kecelakaan mobil. Tapi di saat kita naik mobil, kita nggak pernah sampai mikir kayak, Aduh, kecelakaan nggak ya? Padahal kita, padahal kayak itu, Setiap hari kita lakukan, Dan kecelakaan, probabilitas kecelakaan mobil tuh jauh lebih tinggi daripada kecelakaan pesawat. Ini bukan aku nakutin sih, Tapi ini aku cuma menyampaikan, Kadang-kadang apa yang kita lihat, Mungkin kayak karena dari TV, dari media sosial kita, Itu jadi impact our mind to think that way gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu juga. Probabilitasnya mungkin lebih kecil daripada apa yang benar-benar terjadi gitu. Dan critical thinking ini seperti, Seperti halnya semua kemampuan, Seperti kemampuan komunikasi, Atau ceritanya kamu pengen pintar di publik, Kamu pengen punya kemampuan publik speaking, Kamu harus terus berlatih. Jadi, dengan aku sharing ini, Bukan berarti, Aku pun, Aku pun merasa aku masih jauh dari perfect, Jauh dari memastery this skill gitu kan, Tapi, Dengan kita, Namanya suatu kemampuan, Namanya suatu kemampuan, Itu tuh harus dilatih terus menerus, Supaya, Kita benar-benar bisa, Acquire this skill gitu. Dan, Itu aja sih kalau dari aku, I hope, Ini bisa bermanfaat, Buat teman-teman sekalian, Dan aku pun seneng banget, Bisa, Sekali lagi seneng banget, Terima kasih, Atas RBA, Untuk memberi, Kesempatan ini, Kepada aku, Untuk bisa sharing, Terima kasih, RBA, Dan teman-teman sekalian, I'll see you around, Good luck in everything, Dan stay safe, Di, Dimanapun kalian berada, Terima kasih,